Tadi itu ada ayam ini, lihat nih Ini kelakuan ayam yang punya ahlak ini guys Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Refinaleo Channel Oke teman-teman, jadi ini hari ketiga sebenarnya ya Tapi kemarin itu tukangnya berhenti satu hari Karena ada proyek bangun WC Jadinya itu tertunda satu hari guys Tapi hitungannya ini sudah hari ketiga untuk proses pembangunan cafe minimalis ini teman-teman Nah itu, ya di belakang untuk proses hari ketiga ini Ini proses untuk pemplesteran Ya intinya diplester gitu ya teman-teman Biar halus lantainya Ini sudah dapat setengah Dan ini di depannya ditambah lagi ya Karena ini nanti juga mau dibuat apa itu Pas strategisnya dibuat duduk juga bisa disini Biar lebih luas kayak gitu teman-teman Jadi itu ukurannya itu kurang lebih tiga ya Antara ini dan itu tiga ini sudah cukup menurut aku Untuk hanya dibuat santai-santai Dibuat ngopi-ngopi kayak gitu ya Apalagi bareng keluarga Bareng teman-teman yang bareng kali nanti main ke rumah Bisa langsung kesini ya guys Nah ini masih basah nih teman-teman Tadi itu ada ayam ini, lihat nih Ini kelakuan ayam yang punya ahlak ini guys Ini ayamnya siapa? Nanti ketemu langsung tak pegang Di sembelih ya nak ini ayamnya Kita lihat ya teman-teman Kira-kira sudah sampai mana Nah ternyata sudah hampir selesai teman-teman Tinggal sedikit lagi yang di atas Jadi ini nunggu kering dulu nanti Apa tipin down ini kok nak? Tipin down ini mana? Ya kan Jadi nanti diratakan lagi guys Barangkali ada yang kurang rata Jadi juga bekasnya ayam tadi itu Ayam yang gak punya alat ayam tetangga ini Maklumlah guys Belum ditutup ya teman-teman Jadi ini nanti akan ditutup Ini insya Allah proses ketika ini selesai Baru bisa ini Jadi ditutup bambu ya teman-teman Pagar Tapi insya Allah ini aku tak nyobain sendiri guys Sekaligus Ngasah keterampilan Mudah-mudahan bisa Jadi sambil lo santai Aku gak Apa? Gak ngandalin tukang Tapi semisal gak bisa Aku baru panggil tukang Karena aku pengen Hias sendiri rencananya teman-teman Dan yang disana juga Ice base nya masih kurang itu Sudah diberikan Tinggal nanti masang Kalau sudah Selesai disini ya teman-teman Ini Alhamdulillah sudah Tiga kali Tiga hari ini ya Tiga hari Maaf Tiga hari ini Sudah Dapat segini Nah sekarang kita lihat Untuk proses Komples caranya secara langsung ya guys Ini semennya ini agak encer ya Teman-teman Gak bisa terlalu kental Kental ini makan semen banyak segini Soalnya ini gak pake keramik Alah Alah desa nih guys Jadi gak ada yang bewah Untuk Apanya itu lantainya Kita langsung semen Kayak gini Nah ini Berarti agak encer ya teman-teman Teksturnya itu Ini gagui nih Aduk Nah kita lihat proses pencamburan semennya teman-teman Tidak bisa langsung banyak-banyak ya Nanti akan menggumpal Ini dia adonannya teman-teman Ini agak kental Seperti ini untuk nambal Ini gak sama yang kayak tadi Ini agak kental guys Ini mungkin proses penghalusannya ya teman-teman Ini aja masih terlalu basah Jadi gak langsung di Jadi gak langsung di plaster semuanya dulu Kasih fondasi awal Dikit-dikit Tinggal Salam Nah jadi ini teman-teman ketika sudah dihaluskan Oh iya Ini yang sudah di Yang sudah di Gosek-gosek pakai Spon Dan hasilnya sangat rata kayak gini guys Tapi sebelum diginikan Ini masih kasar Nah ini Ini masih ada bintik-bintiknya nih ya Kelihatan ya teman-teman Tuh Jadi prosesnya banyak sekali ternyata teman-teman Untuk pom plasteran kayak gini Enaknya gini itu sangat dingin ya Kalau sudah Apa itu Setelah-setelah juhur gitu biasanya Asar Itu hawanya Kalau duduk di ginian Itu sangat enak Makanya Tak buat Plasteran semen kayak gini guys Tanpa keramik Dan juga kenapa Kalau pakai keramik itu anu ya teman-teman Kelihatannya malah kecil Soalnya Ukurannya cuma segini ya Cuma 2 Ya 2 meter yang di dalam Ini 1 meter Nah gitu Di atasnya juga lebih sana Ini sudah proses yang ketiga kali ini guys Proses finishing Jadi pakai Spon kayak gitu Harus teliti loh teman-teman Dan harus ano Sabar Karena gak bisa langsung dipasang Tadi itu Harus nunggu kering Proses pertama Kemudian proses kedua Dan Proses ketiga juga harus nunggu kering Baru bisa digunikan Nah ini jadinya Sangat halus Tadi itu padahal banyak batu-batu disana guys Nah kalau ini sudah selesai Tinggal yang ini guys Jadi itu ya teman-teman Untuk hari ketiga Ternyata jadi kulit itu sangat memberatkan ya teman-teman Berapa hari ini kulit sudah mulai hitam Jadi guys jadi kulit Ya sesekali Ngerasain bagaimana jadi tukang guys Ternyata Uh butuh tenaga yang ekstra juga Dan juga butuh keahlian intinya teman-teman ya Jadi dari sini aku bisa belajar Ternyata Jadi tukang kuli Tukang kuli bangunan itu sangat berat Malahnya buat teman-teman Barangkali yang menonton video ini yang Masih proses pelajar Semangat terus belajarnya Biar cita-citanya Tinggi Kayak gitu ya teman-teman Buat cita-citanya setinggi mungkin Biar enak ya Untuk masa depannya Jadi teman-teman Ini untuk hari ketiga Alhamdulillah sudah jadi Plasteran ya Plasterannya ini Jadi ini nanti siap Pemasangan dinding yang setengah badan itu Insya Allah pelan-pelan ya Karena nanti aku juga akan berusaha sendiri Untuk maku-maku ya Satu persatu gitu guys Dia gak ngandelin tukang semuanya Jadi barangkali yang gak bisa Baru dibasarkan kepada tukang Kayak gitu Oke teman-teman Cukup sampai disini dulu Untuk yang ketiga hari ini Inilah prosesnya Dan jangan lupa Yang buat kalian belum subscribe Klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Oke sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa